Kejadian terdamparanya tongkang di Pantai Cipatukuran, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, ternyata mendapat perhatian dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Sukabumi. Seperti salah satu tongkang yang kandas tepat di Kampung Baru, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, saat ini kondisinya mulai miring. Terlihat beberapa orang saat ini pun tengah berada di atas kapal tongkang. Pasalnya, satu tongkang yang posisinya sudah miring, nampak mengalami kerusakan yang diduga akibat saling berbenturan. Namun demikian, satu tongkang yang berada di Kampung Rawakalong, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, rencananya akan kembali ditarik ketika air laut dalam kondisi pasang. Kami di HNSI semalam sudah berkomunikasi terkait dengan perusahaan-perusahaan kapal tongkang tersebut, dengan agen-agennya kami beranjak sekitar pukul 10 tadi malam, masuk berkomunikasi terkait dengan progres apa saja yang sudah dilakukan oleh agen tersebut terkait dengan evakuasi. Tentunya sekarang sudah dilakukan evakuasi, tetapi memang kendala cuaca saat ini tidak memungkinkan, dan sudah dilaksanakan evakuasi, tapi terjadi putus tambang seperti itu. Jadi evakuasi masih ditunda seperti itu. Seperti apa? Harapannya tentunya kami selalu dan saat ini pun menge-push perusahaan tersebut agar melakukan evakuasi secepat mungkin dan menggunakan fasilitas-fasilitas evakuasi yang canggih agar efisiensi waktunya bisa benar-benar dilaksanakan secepat mungkin. Seperti itu. Saat ini kondisinya terdampar seperti apa, Pak? Dari kemarin kita sudah melakukan evakuasi ya. Seperti lama, pagi tadi kita sudah melakukan evakuasi- evakuasi untuk nyambungin tali-tali toing ke tongkang. Kita sudah sambung, tali-tali toing sudah nyambung ke tongkang, nah sekarang dengan lalu untuk penarikan. Cuma dengan cuaca saat ini kan masih hasil seorang yang surut nih. Nah, jam yang tepat nanti jam 16 untuk evakuasinya. Air agak pasang. Dibantu dengan 2 takput, jadi 3 sama multi. Di sana 3 takput untuk menarik ini. Air agak pasang.